Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yaitu masih lagi menerangkan tentang kumpulan yang ada di tengah-tengah umat Islam yang mana ada di antara mereka itu adalah telah disebutkan sebelum ini adalah orang-orang beriman yang beriman dengan sebenarnya kemudian ada di antara mereka orang-orang yang mengaku beriman tetapi sebenarnya tidak beriman mereka adalah orang-orang munafik kemudian ada juga orang yang beriman tetapi mereka mencampurkan amal salih dengan amal yang buruk iaitu mereka adalah orang-orang yang mengikuti kehendak hawa nafsu mereka sehingga mereka melakukan kemaksiatan nah tentang ketiga kumpulan ini sudah disebutkan di dalam ayat-ayat yang terdahulu khususnya apabila berkaitan dengan peristiwa perang tabuk perang tabuk perang yang berlaku pada tahun lapan hijriyah dimana rasulullah s.a.w. dan bersama para sahabat bergerak dari madinah ke tabuk yang jaraknya sangat jauh sekali dari madinah pada musim panas kemudian menghadapi musuh iaitu musuh yang sangat kuat sekali iaitu romawi pada masa itu nah banyak di antara kaum muslimin mengikuti rasulullah meskipun dalam keadaan berat mereka tetap bersama dengan rasul ke tabuk untuk berperang berjihad di jalan Allah sebagai membuktikan keimanan mereka tetapi rupanya ada juga yang tidak mau ikut berperang mereka tetap tinggal di madinah bersama wanita bersama orang-orang tua bersama anak-anak ini sudah kita terangkan sebelum ini mereka itu adalah dari kalangan orang-orang orang munafik kemudian ada pula satu lagi bahagian mereka ini tidak termasuk ke dalam golongan orang munafik tetapi tidak ikut berperang padahal tidak ada alasan tidak ada uzur untuk tidak ikut berperang kenderaan ada biaya untuk berperang ada makanan minuman tersedia mereka memilikinya badan mereka sehat tetapi mereka tidak ikut maka mereka ini adalah orang-orang yang telah melakukan kemaksiatan iaitu telah melakukan kesalahan iaitu mestinya berperang sebagai menjalankan kewajiban berjihad di jalan Allah tapi mereka tidak melakukannya nah tentang tiga kumpulan ini Allah SWT menerangkan dengan lebih lanjut dalam dua ayat yang akan kita pelajari iaitu ayat 106 tentang kumpulan orang-orang beriman yang tidak ikut berperang ketika Rasulullah sudah pulang dari perang tabuk maka kedudukan mereka ini tidak diketahui iaitu apakah tidak diketahui oleh orang-orang beriman iaitu apakah mereka ini akan diazab oleh Allah SWT atau tawbat mereka itu diterima oleh Allah SWT nah ini untuk kumpulan orang-orang yang tidak pergi berperang karena mengikuti kehendak hawa nafsu dan satu lagi kumpulan adalah kumpulan orang-orang munafik nah kumpulan orang-orang munafik ini tak ikut berperang kemudian ketika Rasulullah mau pergi ke tabuk mereka mendirikan masjid dan masjid yang mereka dirikan itu tujuannya bukan untuk beribadah di dalamnya seperti tujuan mendirikan masjid pada kebiasaannya tetapi mereka mendirikan masjid untuk mendatangkan kemudaratan bagi umat Islam untuk memecah belah barisan umat Islam nah mereka meminta kepada Rasul supaya Rasul salat di masjid tersebut Rasulullah berjanji ya nanti nanti setelah pulang dari tabuk nanti saya akan salat di masjid ini karena Rasulullah tak tahu apa tujuan mereka mendirikan masjid tapi kalau sekarang ini mau salat di masjid ini sekarang ini saya menuju perang tak sesuai sekarang ini saya salat di masjid nah ketika Rasulullah pulang turun ayat Al-Quran bahwasnya masjid itu adalah masjid untuk memecah belah barisan umat Islam maka di ayat berikutnya nanti Allah melarang Rasul untuk salat di masjid itu kemudian Rasulullah memerintahkan beberapa orang sahabat untuk merobohkan masjid itu masjid dirobohkan dan membakarnya dan menjadikan tempat itu tempat di mana di situ dibangun masjid disebut dengan masjid dirar masjid yang di tujukan yang tujuannya adalah untuk mendatangkan kemudaratan bagi umat Islam maka di situ pula digunakan sebagai tempat pengumpulan sampah awalnya di situ dibangun masjid tapi setelah dirobohkan dan dibakar tempat pembuangan sampah di situ karena yang membangun masjid itu tujuannya adalah bukan untuk mengharapkan reza Allah bukan untuk beribadah mendekatkan diri kepada Allah tidak tapi untuk memecah belah persatuan umat Islam inilah dia dua ayat yang akan kita pelajari maka kita letakkan judul iaitu orang-orang yang diberi tangguh oleh Allah iaitu Allah tidak memberitahu dengan segera apakah mereka itu diazab atau mereka itu akan diterima tawabat mereka berapa lama mereka diberi tangguh 50 hari mereka diberi tangguh nanti kita akan ceritakan tentang kisah orang yang diberi tangguh sampai 50 hari sehinggalah turun keputusan dari Allah bahwasannya tawabat mereka diterima oleh Allah jadi akhirnya dari penangguhan yang 50 hari itu tawabat mereka diterima oleh Allah kemudian tentang orang-orang munafik kita letakkan pula judulnya orang-orang munafik membangun masjid jadi ada dua judul kita ini orang-orang yang diberi tangguh dan orang-orang munafik yang membangun masjid jadi pelajaran ini sangat berguna sekali ada dua pelajaran iaitu ada dari kalangan umat Islam yang melakukan kemaksiatan pelanggaran karena mengikuti hawa nafsu kemudian keadaan mereka dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga Allah yang menentukan keputusan ke atas mereka itu sebagai bahagian dari pendidikan ada namanya mawkif tasfiah tarbawiyah yaitu ada penyeleksian yang bersifat pendidikan terhadap beberapa orang yang tidak ikut berperang pada masa Rasulullah dahulu sehingga tidak lagi dimasukkan ke dalam kumpulan para sahabat yang utama karena kesalahan yang dilakukan kemudian yang kedua pelajaran bahwasannya ada pula mengaku sebagai sahabat Nabi kalau sekarang ini mengaku sebagai orang-orang beriman dan dari perbuatannya nampak perbuatan yang baik yaitu membangun masjid pasti sudah terpuji karena ada hadis Nabi siapa yang membangun masjid di dunia maka Allah akan bangunkan istana untuknya di syurga tapi rupanya ada juga dari kalangan orang-orang yang membangun masjid itu tujuannya adalah untuk memecah belah barisan umat Islam maka pelajaran bagi kita yaitu ada mungkin berlaku di tengah masyarakat masjid dibangun tujuannya adalah untuk merusak persatuan umat maka berhati-hati dengan masjid yang seperti itu inilah dia dua ayat yang akan kita pelajari dan insyaAllah kita akan coba membahaskannya lebih lanjut di dalam tafsir nantinya namun terlebih dahulu kita akan membaca dua ayat ini mudah-mudahan kita mendapat pahala dari setiap huruf yang kita baca Allah subhanahu wa ta'ala berfirman a'udhu billahi minal syaitanir rajim bismillah r-rahman r-rahim wa-akharuna murjawna li-amr Allah imma yu'adzibuhum wa-imma yatubu alayhim wallahu alim hakeem wal-lazina attakhadu masjidan diraran wa-kufran wa-tafriqan baynal baynal mu'minin wa-ir-sadan liman harab allaha wa-rasulahu min qabr wa-la yahlifunna in aradna illal husna wallahu al-rahman 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 imma kemungkinan atau adapun mungkin yu'adzibuhum Allah akan mengazab mereka wa-imma dan mungkin pula yatubu alayhim Allah menerima taubat mereka jadi ada dua kemungkinan mungkin saja Allah mengazab mereka dan mungkin saja Allah menerima taubat mereka wallahu alimun dan Allah maha mengetahui hakim maha bijaksana dan orang-orang lain iaitu yang lain kumpulan yang lain ditangguhkan sampai adanya keputusan Allah baik berkemungkinan mereka itu akan diazab oleh Allah dan mungkin Allah menerima taubat mereka dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana ayat berikutnya walladhina takhlu dan orang-orang yang mengambil sebenarnya adalah membangun membangun masjidan masjid diraran untuk mendatangkan kemudaratan wakufan dan kekufuran watafriqan dan memecah belah bainal mu'minin iaitu persaudaraan persatuan orang-orang beriman wa irsadan dan menjadi tempat penungguan liman iaitu bagi orang menunggu bagi orang haraba yang memerangi Allah Allah wa rasulahu dan rasulnya minkab sebelumnya atau sejak dahulu jadi masjid yang dibangun itu dijadikan sebagai tempat penungguan ada orang yang akan datang dari mana datangnya dari Syam yang orang itu akan datang ke Madinah dan ditunggu di masjid itu di masjid yang memecah belah barisan orang-orang beriman itu yang orang itu adalah orang yang memerangi Allah dan rasulnya siapa orang tersebut yaitu namanya Abu Amir Ar-Rahib Abu Amir Ar-Rahib ini siapa nanti kita akan terangkan dalam tafsir yang jelas masjid yang dibangun itu sebagai tempat menunggu kedatangan orang yang memerangi Allah dan rasul jadi rupanya ada perencanaan juga dari musuh ini untuk memerangi barisan umat Islam oh ya ada sejak zaman Rasulullah lagi sampai zaman sekarang dan sungguh orang yang membangun masjid itu orang munafik itu bersumpah tidaklah yang kami kehendaki kecuali kebaikan ini kami bangun masjid untuk kebaikan di mulut mereka mengatakan demikian tetapi di hati niat mereka bukan maka ujung dari ayat wallahu dan Allah yashhadu bersaksi innahum sesungguhnya mereka lakadhibun pendusta lain di mulut lain di hati sebenarnya mereka membangun masjid itu bukan untuk kebaikan membangun masjid itu adalah untuk memecah belah barisan umat Islam dan itu adalah keburukan kejahatan dan orang-orang yang membangun masjid untuk mendatangkan kemubalatan dan kekufuran dan memecah belah barisan orang-orang beriman dan sebagai tempat menunggu bagi orang yang memerangi Allah dan Rasulnya semenjak dahulu dan sungguh orang menafik itu bersumpah tidaklah yang kami kehendaki kecuali kebaikan dan Allah bersaksi sesungguhnya mereka itu adalah pendusta jadi dua ayat yang akan kita pelajari ini adalah dua kumpulan ayat yang 106 adalah kumpulan orang-orang yang tidak melakukan ketaatan melakukan kemaksiatan iaitu tidak ikut berperang padahal punya kemampuan untuk berperang dan tidak ada uzur untuk tidak berperang tapi tidak berperang itu adalah satu kesalahan maka mereka itu diberi tangguh oleh Allah sampai 50 hari baru ada keputusan iaitu sebelumnya tak ada keputusan apakah Allah akan menyiksa mereka atau Allah menerima taubat mereka kemudian satu lagi kumpulan iaitu kumpulan orang-orang menafik sepertinya melakukan kebaikan membangun masjid tetapi rupanya mereka membangun masjid untuk memecah belah barisan umat islam mendatangkan kemurtaan dan melakukan kekufuran kekufuran yang mereka lakukan adalah memerangi Allah dan rasul nah inilah dia dua ayat yang akan kita pelajari insyaallah kita lanjutkan ke tafsir ayat iaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat ayat yang ke 106 wa akharuna murjawna li amrillah wa akharun dan yang lainnya berarti ayat ini karena ada wow di pangkalnya dan berarti ayat ini ataf yaitu melanjutkan ayat yang sebelumnya ayat yang sebelumnya tentang apa tentang kumpulan orang-orang yang ada di di tengah-tengah orang-orang beriman jadi banyak kumpulan-kumpulan juga seperti yang kita sebutkan tadi ada kumpulan orang-orang beriman yang sebenar-benarnya beriman ikut berperang bersama rasul dah selesai diterangkan sebelum ini dan diterangkan bahawasnya dari kumpulan orang-orang yang beriman yang betul-betul beriman diantara mereka itu adalah orang-orang yang dahulu memeluk islam dari kalangan muhajirin dan al-ansar kemudian orang-orang yang iaitu orang-orang yang mengikuti mereka itu dengan berbuat baik ada lagi kumpulan yaitu orang-orang yang menyebut mereka mereka mengatakan bahawasanya diri mereka itu orang-orang beriman tetapi mereka menyimpan kekufuran mereka inilah orang-orang munafik dan satu lagi kumpulan yaitu kumpulan orang-orang yang mencampur aduk antara perbuatan baik dan perbuatan buruk sebelumnya mereka sudah melakukan perbuatan baik tapi pada waktu perang tabuk tak boleh ikut pergi perang ini perbuatan buruk tadinya perbuatan baik sekarang perbuatan buruk mereka campurkan perbuatan baik dan perbuatan buruk mereka ini apabila mereka bertawabat kepada Allah tetapi Allah tidak segera menerima tawabat mereka mereka ini yang di dalam ayat ini diberi tangguh oleh Allah sampai 50 hari sehinggalah Allah subhanahu wa ta'ala menerima tawabat mereka jadi wa akharun di sini dan orang-orang lain itu menerangkan tentang kumpulan yang lain lagi dari kumpulan yang sudah disebutkan sebelum ini jadi Allah subhanahu wa ta'ala ingin menjelaskan kepada kita tentang kumpulan-kumpulan yang ada pada masa Rasulullah dahulu untuk menjadi pelajaran bagi kita mungkin kumpulan itu ada juga pada hari ini mungkin mungkin apabila ada bermakna kita sudah mendapat petunjuk jangan terkejut sebab kumpulan itu sudah ada semenjak zaman Nabi wa akharun dan orang-orang yang lain murjauna murjauna al irja maknanya ditangguhkan diakhirkan mu akharun mereka itu diakhirkan keputusan mereka itu mengapa Allah mengakhirkan mengapa Allah tidak langsung menerima tawabat mereka mereka bertawabat kemudian diterima tawabat apabila Allah mengundurkan atau menangguhkan penerimaan tawabat mereka pasti ada hikmah di sebaliknya apa hikmah di sebaliknya nah hikmah di sebaliknya adalah untuk memberitahu tentang orang memberitahu tentang mereka ini kepada orang-orang beriman dan sekaligus adalah untuk mendidik mereka ini mentarbiah mereka ini bahwasnya perbuatan yang mereka lakukan itu adalah perbuatan perbuatan buruk perbuatan tercelah dan jangan sekali-kali mengulangnya lagi dan pelajaran bagi kaum muslimin sampai hari ini nah tentang ayat ini ulama tafsir banyak memberikan pendapat bahwasannya ayat ini adalah yang dimaksudkan oleh ayat 118 nah jadi kita lihat ayat ini 106 kemudian langsung lihat ayat 118 jadi ayat 106 ini dengan ayat 118 adalah ayat yang jelas menjelaskan atau dua ayat ini saling menjelaskan yaitu siapa yang dimaksudkan dengan orang-orang yang diberi tangguh itu yaitu wa'alassalafati dan tentang tiga orang oh jadi rupanya berapa jumlahnya tiga orang siapa yang tiga itu disebut oleh ulama tafsir yang tiga itu yang pertama namanya adalah ka'ab bin malik yang kedua namanya hilal bin umayyah yang ketiga namanya mirarah atau murarah bin arabia ini tiga orang tiga ini siapa ini sebelum ini sudah kita terangkan ada orang yang tidak ikut berperang kemudian merasa bersalah kemudian mereka mengikatkan diri mereka di dipagar 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 madinah dipagar masjid nabawi nah sampailah sampailah mereka mengatakan kami tidak akan buka ikatan ini sehinggalah Rasulullah yang akan yang akan membukanya karena mereka menyesali perbuatan mereka mengapalah kami tak ikut berperang menyesali nah yang bertiga ini pula tak ikut mengikatkan diri jadi tak nampak penyesalan maka tentang tiga orang ini inilah dia tiga ayat inilah ayat yang menerangkan tentang tiga orang ini jadi ada ayat yang menerangkan tentang orang yang diterima taubatnya sudah selesai sebelum ini nah tentang tiga orang ini Allah tangguhkan penerimaan taubatnya karena tidak menunjukkan kesungguhan dalam bertaubat tidak seperti yang lainnya setelah berapa hari diterima taubatnya setelah lima puluh hari jadi selama lima puluh hari itu bagaimana Rasulullah memerintahkan para sahabat selama lima puluh hari itu sampai ayat turun iaitu tidak boleh berbicara dengan mereka yang bertiga ini tak boleh berbicara ada di antara mereka yang bertiga ini masuk ke masjid Rasul duduk dekat dengan Rasul tapi Rasulullah tak mau menyapa bahkan ada di antara yang bertiga ini mencari celah bersalam kepada Rasul mengucapkan salam hukumnya sunat tapi menjawab salam hukumnya wajib maka dia pun menyampaikan salam Assalamualaika ya Rasulullah Rasulullah jawab atau tidak tidak dalam masa lima puluh hari bahkan ada riwayat ikut juga dalam majlis ilmu Rasulullah dengan harapan Rasulullah mau melihatnya karena penglihatan Rasul adalah kasih sayang rahmat tapi Rasulullah tak mau melihatnya sahabat yang lain dilihat mukanya sampai ke sahabat yang satu itu kemudian Rasulullah melampauinya melangkauinya melangkahinya skip bahasa Inggerisnya tak mau melihatnya oh terbeban sekali bahkan bahkan bukan hanya sahabat biasa istri dan ahli keluarganya dilarang untuk berbicara dengannya dengan yang bertiga ini itu apa namanya itu sanksi ya memenjarakan yang tiga ini jadi penjara itu maknanya diasingkan dari masyarakat itu mana penjara pengasingan itu kalau sekarang dikurung dalam bangunan umpamanya pada masa dahulu tak ada penjara pada masa Rasulullah dahulu tak ada penjara yang mengenai tentang tiga orang ini belum ada penjara pada masa itu tetapi sangsi penjara itu adalah memisahkan yang tiga orang ini dari masyarakat dipulaukan dia ini istilah orang Melayu sana dipulaukan dia diasingkan dia dan itu adalah hukuman terbeban sekali bahkan dikatakan yang tiga orang ini jadi kurus kering sakit menderita sengsara terbeban stres sempit dada sehingga tak ada lagi kenyamanan di dalam hidup itu sanksi kepada tiga orang tersebut nah tentang tiga orang ini disebutkan dalam ayat yang ke 118 perinciannya lebih lanjut nanti pada ayat 118 jadi sekarang kita tak sampaikan mengapa? karena belum disampaikan lagi ayat 106 maka ada diantara ulama tafsir menyampaikan kita tidak akan jelaskan secara terperinci karena Allah belum menjelaskannya secara terperinci yang dijelaskan di sini hanyalah ada satu kumpulan tiga orang yang ditangguhkan penerimaan taubatnya sampailah ada keputusan Allah subhanahu wa ta'ala jadi mengapa ada penangguhan? ada hikmah di sebaliknya apa hikmahnya? adalah pendidikan terbiah untuk tiga orang tersebut imma ayu'ad imma yu'adzibuhum wa imma yatubah alaihim imma 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 ini ada pun Allah mengazab mereka atau ada pun Allah menerima taubat mereka maknanya ada dua kemungkinan yang kedua kemungkinan itu tidak diketahui oleh Rasulullah oleh para sahabat yang mana yang ditetapkan ke atas mereka itu keputusan Allah yang mana apakah Allah akan mengazab mereka orang-orang beriman tak tahu apakah Allah akan menerima taubat mereka orang-orang beriman pun tak tahu tapi Allah tahu tahu tapi Allah tidak memberitahu kapanlah kapan baru Allah memberitahu setelah lima puluh hari padahal sebenarnya dari awal pun Allah dah tahu sebab ilmu Allah melampaui masa yang akan datang tetapi Allah tak memberitahu sehingga orang-orang beriman pun tak tahu tak tahu bagaimana nasib yang tiga orang ini selama lima puluh hari tak tahu nasib setelah itu barulah Allah turunkan keputusan nah ketidaktahuan Rasulullah dan para sahabat tentang nasib mereka yang bertiga ini itu adalah adalah hikmah dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala untuk memastikan mereka yang bertiga ini betul-betul sungguh-sungguh di dalam bertahubat itu untuk yang bertiga itu dan memastikan bahawasanya orang-orang beriman itu kembali pulih kepercayaan kepada yang bertiga ini kan kita jadi tak percaya ini mengapa tak ikut berperang ini badannya sehat kenderaan ada harta punya apa masalahnya sehingga tak ikut berperang akan menjadi hilang kepercayaan kepada yang bertiga ini nah maka untuk kembali bersama orang-orang beriman Allah tetapkan penangguhan sampai lima puluh hari itu hikmah dan orang-orang lain yang ditangguhkan sampai ada keputusan Allah yaitu tadi kita tambah dengan kata mungkin yaitu mungkin saja Allah mengazab mereka dan mungkin saja Allah menerima taubat mereka kata mungkin ini ada dua kemungkinan karena orang-orang beriman manusia kita tak bisa membuat ketetapan dengan pasti karena ketetapan atau keputusan yang pasti itu adalah dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala wallahu alimun hakim dan Allah maha mengetahui mengetahui tentang nasib mereka itu seperti apa hakim maha bijaksana menetapkan sesuatu tepat pada tempatnya iaitu ada yang bertawabat taubatnya diterima langsung itu kebijaksanaan Allah ada yang taubatnya setelah lima puluh hari baru taubatnya diterima itu pun juga kebijaksanaan Allah karena Allah tahu mengapa yang si fulan ini cepat diterima taubatnya Allah tahu mengapa si fulan ini baru lima puluh hari diterima taubatnya Allah tahu jadi kebijaksanaan Allah adalah menetapkan sesuatu tepat pada tempatnya itu maknanya bijaksana ini ayat yang ke 106 kemudian ayat yang ke 107 iaitu kumpulan orang-orang munafik yang membangun masjid waladzina takhidhu dan apabila ada kata dan di pangkal ayat bermakna melanjutkan yang sebelumnya yang sebelumnya tentang kumpulan-kumpulan manusia yang ada di tengah masyarakat pada masa Rasulullah dahulu dan orang-orang yang ittakhidhu mengambil sebenarnya adalah membangun masjid dan menjadikan masjid yang dibangun itu untuk diraran mendatangkan kemerbaratan kalau disebut kata masjid maka yang kita fahami adalah satu tempat yang dikhususkan untuk beribadah kepada Allah itu masjid tak boleh di situ untuk berdagang tak boleh tak boleh di situ untuk melakukan perbuatan yang lain yang yang tidak berkaitan dengan ibadah tidak boleh dahulu pada masa Rasulullah ada orang yang mencari barang yang hilang di masjid kemudian Rasulullah mengatakan mudah-mudahan barang yang hilang itu tak ketemu di masjid apa sebab sebab masjid bukan untuk urusan duniawi masjid itu adalah untuk beribadah kepada Allah maka masjid yang dimasukkan dalam air ini adalah masjid untuk beribadah kepada Allah nah gambarannya adalah pada masa dahulu masjid itu satu dibangun oleh Rasul yaitu masjid kubak empat hari selepas itu dibangun lagi masjid yaitu masjid nabawi masjid madinah jaraknya jauh ya kalau sekarang ini kita di madinah beberapa menit naik kenderaan baru sampai kita ke masjid kubak jauh juga apalagi kalau berjalan kaki nah di masjid kubak masjid kubak itu masjid yang pertama didirikan oleh Rasul didirikan oleh kaum yaitu dari Amrub bin Auf dari Bani Amrub bin Auf nah yaitu dari kalangan orang-orang yang menempati kota Madinah kaum Al-Ansar masjid itu masjid kubak disitulah umat Islam bersama-sama beribadah salat berjamaah eh rupanya orang munafik tak jauh dari masjid kubak itu membangun pula masjid tak jauh dari masjid kubak itu masjid kubak masjid yang pertama itu tak jauh dari situ jadi jemaahnya jemaah itu juga jemaah masjid itu juga bangun masjid lagi yang membangun siapa? orang-orang munafik apa tujuannya? nah dalam ayat ini tujuannya adalah untuk mendatangkan kemudaratan bagi umat Islam kemudaratan itu mendatangkan bahaya mendatangkan keburukan mendatangkan apa lagi yang merugikan umat Islam nah yaitu umat Islam menjadi menjadi terpecah belah menjadi menjadi terbagi-bagi sementara kebaikan pada umat ini adalah kebersamaan itu persatuan itu persaudaraan itu tetapi orang-orang munafik ini membangun masjid pula tapi ada pula ceritanya di sini ceritanya ada seorang yang bernama Abu Amir bin Ar-Rahib yang kita sebutkan tadi Abu Amir ini sebelum Rasulullah sampai di kota Madinah dia sudah berada di kota Madinah dan dia beragama Nasrani beragama Nasrani berarti agama Kristen agamanya dan menjadi pendeta maka digelarlah dia sebagai Ar-Rahib pendeta kemudian banyaklah pengikutnya banyak pengikutnya kemudian Rasulullah datang ke Madinah Rasulullah memimpin kota Madinah kaum Ansar bersama dengan Rasul kemudian bertambah ramai bertambah ramai karena bertambah ramai maka Ar-Rahib ini tak lagi jadi pemimpin kecewa karena kepemimpinan sudah berpindah ke Rasulullah SAW oh maka marahlah Abu Amir ini maka memusuhi Rasul ini yang disebut tadi memusuhi memerangi Allah dan Rasul kemudian Abu Amir ini memusuhi tidak sampai setakat itu tetapi dia pergi ke kota Mekah di kota Mekah ada siapa ada kafir Quraish ikut bersama dengan kafir Quraish memerangi Rasulullah ini Abu Amir ini kemudian sampai di kota Mekah Mekah kota Mekah dapat ditaklukkan dikuasai oleh umat Islam lari pula ke mana pergi lari ke Taif lari Taif pun dikuasai oleh umat Islam pergi dia lari lari ke Syam Syam itu di bawah kekuasaan Romawi bersama dengan Romawi dia Romawi orang-orang Kristen kan Romawi nah dari Syam itu dia akan datang ke Madinah ini ceritanya dia akan datang ke Madinah untuk nanti dia disambut di kota Madinah maka dia meminta kepada kaumnya supaya membangunkan masjid untuknya jadi nanti dia disambut di mana di masjid tapi tujuannya untuk apa untuk memecah barisan umat Islam oh jadi strateginya sampai ke masjid rumahnya sebelumnya nanti kita akan jumpa kata minkab semenjak dahulu permusuhannya itu sudah ada semenjak dahulu jadi bukan permusuhan yang baru yang sudah lama rupanya baik kita lihat ayat ini dengan lebih dekat lagi dan orang-orang yang menjadikan masjid dirar untuk mendatangkan kemudaratan wakufran dan kekufran makna kufran di sini apa ini iaitu perbuatan mereka itu perbuatan kekafiran hanya orang kafir yang melakukan perbuatan seperti itu memecah barisan umat Islam itu perbuatan siapa perbuatan orang-orang beriman enggak perbuatan orang kafir yang memunculkan kedenkian dan kebencian antara orang-orang beriman sehingga orang beriman bermusuh sesama sendiri itu perbuatan orang-orang beriman enggak itu perbuatan orang-orang kafir kufran kekufran wa tafriqan bainal mu'minin dan memecah belah barisan orang-orang beriman sudah ada masjid dan umat Islam salat di situ dan cukup untuk umat Islam salat di situ dekat di situ bangun pula masjid maka Sheikh Mutawali Sha'rawi dalam tafsir beliau menyebutkan siapa yang bangun masjid sekarang ini siapa yang bangun masjid dekat dengan masjid yang ada yang sudah ada bukannya masjid yang sudah ada itu sudah penuh tidak bukannya jauh tidak dekat dengan masjid yang sudah ada tujuannya adalah untuk mengambil sebahagian jemaah dari masjid yang sudah ada maka masjid yang dia bangun masjid dirar dan masjid itu mesti dirubuhkan dihancurkan ada tak masjid itu seperti yang di kampung ini ada beda mazhab umpamanya karena karena tak tak lagi jadi pengurus di masjid yang lama dia bangun masjid baru pengurusnya pengurusnya barisan sakit hati kepada masjid yang lama bangun masjid yang lama ini masjid ini masjid dirar memecah belah umat karena kekuatan umat ini adalah pada kebersamaan sekarang kebersamaan itu pula yang dihancurkan dengan memecah belah kebersamaan itu namanya menghancurkan kekuatan umat itu adalah dilarang di dalam Islam maka kita pun berjaga-jaga kita lihat setiap masjid yang tumbuh di daerah kita ini jangan-jangan masjid itu dibangun adalah masjid untuk memecah belah umat Islam kalau ya maka kita berhati-hati berwaspada sebab sudah ada pelajaran dari Al-Quran pada masa Rasul saja ada apalagi pada apalagi pada masa sekarang hebatnya lagi ketika Rasul mau pergi ke perang tabuk itu mereka mengatakan seperti yang kita sampai tadi ya Rasul tolonglah solat di masjid kami ini sebelum berangkat ke tabuk apa tujuannya supaya Rasul solat di situ tujuannya adalah untuk melegalkan bahawa ini memang masjid nah bukan sebagai rumah atau bangunan atau tempat pertemuan tidak memang masjid tempat ibadah mereka menghendaki demikian tetapi Nabi pula Nabi tak tahu apa yang mereka rencanakan Nabi pula mengatakan bukan masanya sekarang saya untuk singgah solat karena sekarang ini saya dalam perjalanan menuju medan perang menuju tabuk maka nantilah setelah saya pulang nanti dari tabuk maka saya akan solat di sini rupanya setelah pulang turun ayat-ayat berikutnya latakum jangan kamu solat di masjid itu selama-lamanya bagaimana caranya supaya tidak solat selama-lamanya di situ dirobohkan dibakar kemudian dijadikan tempat sampah nah itu bermakna memang Rasulullah ingin membongkar habis mencabut habis sampai ke akar-akarnya iaitu setiap perbuatan yang coba ditanamkan oleh orang-orang munafik untuk mendatangkan keburukan iaitu memecah belah barisan umat Islam dan sebagai tempat menunggu jadi masjid yang dibangun itu masjid diral itu untuk tempat menunggu menunggu siapa liman haraba iaitu menunggu orang yang haraba Allah memerangi Allah wa rasulahu dan rasulnya minqab sejak dahulu siapa orang yang dimaksudkan yang tadi kita sebut namanya iaitu Abu Amir al-Rahib itu untuk menunggu itu rupanya Abu Amir itulah yang mengirim surat kepada orang-orang munafik yang ada di kota Madinah untuk membangun masjid itu kemudian apa kata Abu Amir ini dari Syam aku akan datang ke Madinah aku akan datang ke Madinah bersama dengan kekuatan dari Romawi oh jadi rupanya masjid itu ingin dijadikan sebagai tempat untuk menyerang umat Islam dengan bantuan dengan bantuan Romawi Romawi kalau hari ini dengan bantuan siapa masjid juga rupanya masuk bantuan itu ke masjid itu dari masjid itulah bantuan itu dibagi-bagikan untuk memecah barisan umat Islam Allahu Akbar bantuan berupa harta kadang-kadang bantuan itu berupa syih-syih syih pula dikirim ke masjid itu kemudian syih ini pun menyampaikan ceramah yang isi sebenarnya adalah racun untuk memecah belah barisan umat Islam ada seperti itu sekarang ada masjid mana kita mau menetapkannya pun mudah-mudahan berubah lah kalau memang iya seperti itu maka mudah-mudahan akan berubah tapi adakah masjid seperti itu ada pada masa rasul saja ada maka jadi pelajaran di sepanjang masa sampai hari ini bermakna kita dapat pelajaran yang sangat berguna pada hari ini maka orang-orang awam pandai-pandailah memilih masjid tempat ibadah masjid mana jangan oh ini masjidnya besar tunggu dulu oh ini masjidnya nyaman tunggu dulu oh ini masjidnya semua gratis di dalamnya tunggu dulu karena musuh itu menjadikan masjid itu untuk memecah belah umat islam maka perhatikan baik-baik jangan sampai tertipu dan terpedaya karena ada masjid dibangun bukan untuk membangun kebersamaan tapi untuk memecah belah kebersamaan yang sudah ada selama ini hati-hati ya ustaz lain tak boleh masuk ke masjid itu hanya ustaz mereka saja yang boleh masuk kemudian yang lain yang lain ini orang-orang sesat ini lingkaran syaitan semua yang ada di luar yang masuk masjid ini adalah yang selamat ini adalah satu kumpulan yang hanya dijamin masuk surga yang lainnya masuk neraka memecah belah barisan umat islam kumpulan ini ini sesat kumpulan ini sesat kumpulan ini sesat yang lain sesat yang benar hanyalah kumpulan mereka saja ini tafriqan bainal mu'minin memecah belah barisan orang-orang beriman jangan-jangan dari dari keturunan Abu Amir ini mungkin dari Romawi dapat bantuan ayat ini menjadi kenyataan apabila memang berlaku pada masa sekarang dan apabila Allah meletakkan ayat ini di sini maka ini adalah pelajaran bagi kita iaitu ketika kita mengkaji tentang kumpulan orang-orang munafiq iaitu orang-orang yang nampak seperti melakukan kebaikan lihat ayat berikutnya walayahlifunna dan orang-orang bernafik ini sungguh bersumpah kalau sudah bersumpah dengan menyebut nama Allah demi Allah in aratna tidaklah kami melakukan ini semua tidaklah yang kami kehendaki yang kami harapkan illa kecuali al-husna untuk melakukan kebaikan itu bersumpah demi Allah kami ini melakukan kebaikan masjid ini kami bangun untuk kebaikan dalam tafsir disebutkan untuk kebaikan supaya umat islam ini tidak jauh pergi ke masjid itu supaya umat islam kalau pada waktu malam hari tidak susah pergi ke masjid kubak kami bangunkan masjid yang lebih dekat dengan rumah mereka kalau hujan nanti tak bersusah payah sampai ke masjid kubak karena masjid sudah ada dekat dekat mereka iya juga ya nah iya juganya ini masuklah racun orang-orang menafik itu itu dengan sumpah orang-orang menafik biasanya kalau orang awam kalau sudah mendengar sumpah bagaimana ah percaya iya ya iya-iyanya itu iya Rasulullah sendiri pun tak tahu Rasulullah tak tahu sehingga Rasulullah pun menyatakan baik kalau begitu nanti setelah pulang dari perang aku akan salat di sini Rasulullah tak tahu kapan baru Rasulullah tahu setelah diberitahu oleh Allah yang maha tahu oh berarti kita mesti menjalin hubungan dengan Allah kalau kita tak menjalin hubungan dengan Allah kita tertipu boleh jadi kita akan berada di masjid yang masjid itu memecah belah barisan umat Islam tetapi dalam ayat ini Allah membantah Allah dan Allah ya syahad bersaksi kalau Allah sudah bersaksi tak ada lagi nilai manusia kalau ada manusia bersaksi saya bersaksi ini masjid ini ini baik ini oh kalau manusia bersaksi tak ada lagi nilainya kalau Allah sudah bersaksi artinya kalau Allah sudah bersaksi saksi-saksi yang lain ini gugur ini tak ada nilainya lagi karena siapa lagi yang lebih kuat bersaksi dari Allah subhanahu wa ta'ala tak ada lagi yang lebih kuat hanya Allah yang paling kuat maka bersaksian dari selain Allah sudah tidak ada maknanya innahum laqabibun sungguh mereka itu adalah pendusta siapa mereka yang dimaksudkan orang-orang munafik itu pendusta bahwasanya mereka membangun masjid untuk kebaikan pendusta mereka membangun masjid adalah untuk memecah belah barisan umat Islam ini dia kumpulan manusia yang disebutkan di dalam ayat ini iaitu kumpulan orang-orang munafik yang membangun masjid sepertinya mereka melakukan kebaikan tapi sebenarnya mereka melakukan keburukan kejahatan iaitu mendatangkan kemutaratan bagi umat Islam melakukan perbuatan yang kufur kekafiran kemudian mereka memecah belah barisan umat Islam kemudian mereka jadikan masjid itu pula untuk menunggu musuh Allah yang memerangi Allah dan Rasulnya iaitu yang sudah jelas permusuhan sebelum ini iaitu Abu Amir Ar-Rahib dan ini adalah pelajaran yang sangat berharga sebelumnya juga diterangkan tentang orang-orang yang ditangguhkan taubatnya oleh Allah sampai 50 hari disebabkan Allah subhanahu wa ta'ala ingin memberikan hikmah kepada umat Islam bahawasanya mereka itu adalah orang-orang yang mesti diuji terlebih dahulu kesungguhan mereka dalam bertaubat sehingga orang-orang beriman umat Islam bersedia menerima mereka kembali dan itu juga pelajaran bagi mereka bahawasanya mereka jangan sampai melakukannya lagi pada masa yang akan datang sebab perbuatan yang mereka lakukan itu adalah perbuatan yang sangat buruk dan tercelah iaitu di saat umat Islam mesti bersama-sama pergi ke medan perang untuk berjihad melawan musuh apalagi dalam keadaan susah pada waktu perang tabuk mestinya mereka ketika itu menunjukkan kebersamaan tidak tinggal di kota Madinah untuk bersenang-senang inilah dia dua ayat yang kita pelajari mudah-mudahan ada manfaatnya insyaAllah subhanakallahumma wabihamdika ashadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilai wassalamualaikum wa rahmatullah wa barakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati